Pagi misalnya di rumah, di kantor, ada yang di salat, ada yang di kebun, ada yang mungkin di laut, ada yang di pasar, semuanya bergerak. Burung-burung itu, kalau siang, burung-burung itu, kalau pagi kan berkicau, ya kan? Dia memberikan suara-suara yang indah, burung-burung kita semua, teman-teman. Kalau jadikan burung-burung itu pagi-pagi berkicau, indah, untuk apa? Mereka berkasih, mereka menghibur manusia. Bayangkan, burung saja kicauannya indah, zikirnya indah dapat suaranya, teman-teman, ya. Betapa Allah itu menjadikan semuanya itu sebaik indah, teman-teman, ya. Burung saja masjidnya itu, cuman-cuman itu indah banget suaranya merenggisipan. Kita ada yang gak tahu dia ngomong apa. Mereka berkicir ke teman-teman. Ya, itu tidak, ya. Kalau teman-teman, kalau teman-teman dengerin suara kalam, pasti teman-teman suara kalam. Kalau teman-teman suara kalam, ya, pasti begitu enggak, teman-teman? Coba, apalah, ya, apa lagi kalau teman-teman, karena misalnya ke Halim, Halim itu tangannya masih luas, teman-teman. Ya, ada, 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 sebalik-balik, banyak tangan. Kalau teman-teman di rumah kakak Ayu, share nih, ya. Perubahan kakak Isha itu, depannya itu kan ada kali, ya, kak Ayah. Nah, ini teman-teman, maksudnya ada, suka ada bibirnya. Walaupun itu, ya, kemarin ember pusat, ya. Ibu anak. Oh, ibu anak ada, teman-teman. Ayah. Ayah ada, buruk, apa lagi. Ya, walaupun bisa jadi, saya jadi situ. Karena apa? Di teman-teman kakak Isha itu, ada kali, kalinya enggak terang, enggak dalam, Tapi, ya, tapi, maksudnya dalamnya, Mungkin kan ke dalam gitu, Semua enggak terlalu, yang airnya itu enggak dalam, Apa enggak yang dalam, tapi airnya dangkal, ya. Tapi tetap aja, ini, ya, kotor, enggak bagus, ya. Nah, teman-teman, itu kan dibanyak sekali. Kalau di tempat rumah kakak Isha itu, Ketukong-kongong, kakak Isha, Bidik kakak, ini enak banget ya di sini, ya. Betul. Banyak tahanlah, teman-teman. Ya, jadi, kalau halusnya, Biasanya kedengeran enggak? Sebenarnya lagi, Teman-teman denger enggak, Bung-bung-bung ini? Kalau siang. Kedengeran enggak, teman-teman? Ya, dengar. Kalau siang, ini kan masih pagi. Ini kan pagi. Kalau siang, kedengeran enggak? Ya, kedengeran enggak? Kalau siang-siang, Burung-burung kedengeran enggak? Kalau siang, kenapa burung-burung kedengeran suaranya? Apakah burung-burung mati? Itu sejak, Mereka itu sedang pergi ke teman-teman. Teman-teman. Masukkan. Jadi, Bung-bung ini. Jatuh, Bung-bung. Sama-sama seperti teman-teman. Teman-teman. Kalau siang siang, Berangkat sekolah pagi, berangkat sekolah. Sampai siang berhapun kita. Bapak-bapak di hayat kalian pergi ke kantor, Bekerja. Ya kan? Mencari napa. Oh, Bung-bung kalian. Ada yang ngantor. Ada yang beri masak. Ada yang pergi ke pasar. Ya kan? Kalau ngantin siangpung, Ngapain berkebul. Ya, Guru-guru mengalami ya. Saat kecil di kampus nih, Kalau nggak lagi ke sekolah, Saat di dunia, Bu Guru masih ke ladang. Ya, Di ladang ngapain bu Guru? Main-main. Karena bu Guru masih kecil. Bu Guru nggak bisa nyangpul. Tapi bu Guru suka bantuin. Misalnya, Lagi panen bu Guru bantuin tepik apa? Misalnya tepik jangpul. Kacang tanah. Suka ngumpulin. Kalau nggak lagi panen singkong ya. Singkong. Dan seterusnya. Itu, teman-teman. Bulu-bulu kecilnya unggal banget. Ya. Pulang sekolah, Ini teman-teman bu Guru mau bercerita. Jadi, Jadi, Di kampung bu Guru itu, Depan rumah bu Guru itu, Itu sekolah SD. Bu Guru ya. Kami bu Guru, Sekolah nggak pernah juga Sekolah belajar, teman-teman. Pulang sekolah, Siang-siang. Bu Guru itu, Biasanya langsung, Setelah makan siap, Bu Guru langsung pergi ke teman-teman. Oh, Perginya. Ya. Jangan tahu. Kalau pulang sekolah, Bu Guru, Kami di kampung, Coba bayangkan teman-teman bu Guru di kampung, Di depan-teman bu Guru itu, Tinggal di berang jalan. Itu sekolah bu Guru. Ya, bu Guru pada sekolah nggak pakai sepatu. Ya, pulang sekolah, Bu Guru kalau ada nasi, Makan nasi. Kalau nggak ada nasi, Bu Guru ya udah, Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, Bu Guru, Tersadar aja kalau ada nasi, Makan kalau nggak ada nasi, Nggak ada nasi aja. Gitu, kan. Terus, Kalau misalnya udah, Maling sama temannya Bu Guru. Bu Guru punya tempat yang paling favoren untuk Bu Guru. Yaitu apa? Pohon jambu. Ya. Pohon jambu di pinggir Pali. Pali kan nggak lebar ya, Kayak Pali tempat air, Kata Aisyah. Ya, Tapi airnya anggur-manyan banyak. Ya. Enggak, 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 Enggak ada yang segebar. Cuma airnya anggur-manyan banyak. Ya, Pak Pali ini, Waktu buku masih kecil. Nah, Di situ ada pol jambu, Terus Bu Guru naik jambu teman-tenan. Jadi, Naik pol jambu, Balakan sama temennya Bu Guru. Kepada apa? Ini pol jambu. Ini pol jambu kan. Bu Guru lari balakan sama temennya Bu Guru, Sama-sama jambu, Bu Guru menenjar. Setelah tadi, Bu Guru cari, Jambunya mana ya? Nanti Bu Guru petik. Seperti gini, Bu Guru gak pernah petik jambu, Teman-teman. Jadi, Ada jambu. Bu Guru gini, Cobain. Di bawah jambu, Bu Guru kan, Bu Guru kan, Bu Guru cobain. Di gigit sedikit aja. Ini gitu. Di gigit sedikit, Bu Guru cobain. Di punya-punya. Ah, Jambunya belum maris. Tidak ada di petik itu. Gitu. Jambunya ada bekas didinya Bu Guru. Ada bekas didinya teman-teman Bu Guru. Gitu. Dan jambu Guru gak petik. Kalau belum matang. Tapi, Kalau misalnya Bu Guru datang lagi, Adanya dicoba lagi, Dikit-dikit. Gitu. Kalau gak dicubil dikit, Kakak Kuku ya. Terus di ikut. Dicobain. Eh, Ini kayaknya udah matang deh. Nanti baru Bu Guru petik. Nanti setelah di petik, Bu Guru petikan begini nih. Di petik kan jambunya. Jambu matangnya gak besar ya. Terus Bu Guru bersikin. Kake baju Bu Guru. Gitu. 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 Karena kenapa? Jambunya itu bersih teman-teman. Gak ada polusi. Gak ada debunya. Jambu dikanggung itu waktu gak kena obat. Jadi gak kena obat. Jadi mau langsung cuci. Pake cuci-nya pake baju bersih. Yang pake baju dikirin. Terus sampai bersih. Lalu berpuluh. Ya. Gitu. Nanti kalau itu senang bulu di tinggal tunggu. Dari pokok. Tunggu. Nanti main lagi ya. Main dikari. Dan bisa terus kayak gitu. Nanti geluk. Bu Guru suka main-main. Kalau ada. Gak pake pake latih. Lo apa. Gitu. Pasti kecil ya. Sampai kayak tempat-tempat. Itu belum bisa. Cuma senangnya main. Tapi mainnya sambil. Tahu-tahu belajar deh. Gitu. Bukan guru tahu itu bukan karena apa-apa, tapi guru banyak hati, banyak melihat, oh ternyata guru belajar dari guru, gitu ya, gitu. Sampai sekarang baru tersing. Oh ternyata belajar dari guru, gitu ya. Oke, silakan dilakukan. Oke, silakan video berikut di teman-teman. Jangan senang ya, semua berani. Hai semuanya, ya bisa ada Mr. S. Di negara kita, komposisi siang dan malam menjadi secara seimbang ya. Artinya, 12 jam matahari muncul dan 12 jam matahari tenggelam. Namun di dunia ini, ternyata ada beberapa bagian negara yang memiliki waktu siang dan malam dengan komposisi yang tidak sama. Alias, waktu siangnya jauh lebih lama daripada waktu malamnya. Kondisi atau fenomena ini disebut midnight sun, dimana malam hari yang seharusnya gelap namun masih terlihat sangat terang layaknya siang hari. Hal ini terjadi karena posisi daerah-daerah tadi berada pada bagian utara bumi. Finlandia Finlandia juga negara yang sering mengalami midnight sun, akan tetapi tidak se ekstrim negara-negara utara lainnya. Malam hari pada musim panas di Finlandia akan terasa seperti sore hari. Agak gelap, tapi masih ada sinar matahari di badik awan. Di Indonesia sendiri, lamanya waktu siang dan malam tidak jauh berbeda. Di beberapa tempat di belahan bumi memiliki waktu malam yang sangat panjang hingga berhari-hari. Peristiwa ini disebut polar night atau malam kutub, dimana keadaan malam hari berlangsung lebih dari 24 jam. Polar night hanya terjadi di lingkaran kutub, hal ini juga dipengaruhi oleh revolusi bumi, dimana bumi bergerak dengan kemiringan hingga membentuk sudut 23,50 derajat. Usamo di Finlandia Daerah ini merupakan resorski yang populer di Finlandia. Salah satu resorski terbesar di Finlandia terbuka, tetap di sini. Usamo memiliki malam yang panjang di musim. Daerah ini bisa tidak melihat matahari hingga 200 hari. Jadi teman-teman coba kasih pendapat teman-teman dari video yang tadi, dari tadi pimpulannya juga. Waktu malamnya itu dia ternyata lebih panjang teman-teman. Jadi waktu usiannya sangat sedikit, katanya pokok rengat tidur terus, karena waktu malamnya panjang. Karena di sana ada musim dingin teman-teman, jadi enakan tidur ya kan, enakan istirahat. Mas, coba pertanyaan-teman dari mana? Mas, tadi? Oh, jadi aku mau jumpa. Oh, aku mau dipakai headset. Ya, saya kan mau dipakai headset. Ya, saya kan mau dipakai headset. Oh, jadi aku mau jumpa. Oh, ada. Nah, teman-teman. Jadinya, buku itu begitu ya. Eh, buku itu begitu jadinya. Jadi, setiap negara, ya, ya, setiap negara itu mengalami perbedaan, perbedaan waktu. Ya, perbedaan waktu. Ya, jadi, perbedaan waktu. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi, Nah, teman-teman. Jadi, di negara-negara itu berbeda-beda ya. Setiap negara itu mengalami perbedaan, maksudnya perbedaan, waktu misaf duduk pas. Tidak ada yang jalan-jalan. Dari video yang tadi, coba ada yang mau berpendapat. Oh, ya. Beli. 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 Beli di ruang angkasa. Supaya nanti bisa menjelaskan Di ruang angkasa itu ada apa saja sih Gitu ya Coba Banyak bulannya Kita bisa lihat bulan kita Iya Jadi gini, Allah itu kan menciptakan Planet, menciptakan Gak cuma bumi aja, ada matahari Bulan, bintang Ada gak yang tahu Berapa sih jumlah bintang Ada banyak Banyak sekali Iya, bukunya gak terhitung deh Nah Iya, betul Banyak sekali Oke, terima kasih Iya, jadi bintang Kalau kenapa kalau bintang itu tidak terlihat Kalau siang, nanti kita akan belajar lagi Nanti diberi Di berikutnya Iya, soalnya terang Jadi tidak terlihat Iya, bintang itu tidak terlihat Di siang hari Karena cahayanya kalah Dengan cahaya matahari Itu Iya Bintangnya besar Karena jaraknya yang sangat jauh Jadi terlihatnya kecil Kamu kenapa? Oh, gak bisa buka Oke Bintang bantu buka Kakak Aisyah mau kasih penjelasan apa? Pendapat apa? Iya Iya, jadi teman-teman bumi itu tidak pernah berhenti Bayangkan Kalau bumi berhenti Nanti bagaimana? Iya, kalau bumi berhenti nanti Yang siang jadi siang terus Tidak pernah istirahat Iya, kan? Yang malam-malam terus Tidak pernah istirahat Yang dapatnya lagi sore-sore terus Tidak pernah istirahat Iya, sampai nanti Kalau kita misalnya buninya tidak bergerak Makanya itulah tandanya Allah amat sangat Sayang kepada manusia Iya, bumi itu bergerak terus Berputar Berputar tidak pernah berhenti Mau ke toilet? Oke Tunggu ya Mas Paki duduk disini Guru anterin Udah tahu cara ke toilet? Mbak Uyun Boleh enggak Saya minta diantri ini ke toilet? Sebentar Mbak Uyun Teman-teman Kalau mau minum Nanti duduknya di depan ya Ya udah nanti aja Nanti ya Jangan dimainin Nanti Oke Yang berikutnya Mbak Lihat berikutnya Jadi sepertinya sudah tahu ya Perbedaan waktu Tadi ya Kegiatan apa yang biasa kalian lakukan di siang hari? Ada yang bisa kasih tahu? Silahkan duduk Coba Ada yang tahu kegiatan yang biasa dilakukan siang hari? Oh Hashtia Kenapa? Beraktivitasnya apa? Kedua kegiatannya apa? Main sepeda Terus masih kos Ya mencuci mobil Ada lagi? Mas Pabrik Tunggu sebentar Satu-satu ya Ya Hanaya Tunggu dulu Hanaya Belajar Kenapa? Oke ya main Terus? Mau kasih? Ada? Cukup Main seputar Mas Adit Apa? Ayah hari ini gak hadir ya Main apa? Main sepeda Terus kakak ya Main sepatu roda Ada lagi? Nah coba yang di sini nih Yang di zoom Siapa ya? Nih ibu guru Mau cek dulu nih Yang Yang di zoom itu Coba kakak Kakak Sabita Apa? Tidur Tidur Siang hari Yang biasa dilakukan siang hari Bermain siang hari Siang hari Oke Betul Ada lagi? Coba Ada lagi Yang mau kasih pendapat Mas Fakih apa? Ya berolahraga nih Kata Fakih berolahraga Mas Rafa ada yang mau kasih tau? Ya dibuka coba Bermain Dengan Adit Bermain dengan Adik Bagus Terus Mas Raska Coba Mas Raska Apa? Kegiatan siang hari? Bermain sepeda Bermain sepeda Oke Mas Dika Tidur siang Tidur siang Oke Kakak Kakak Nisa Yang lain Coba Kakak Nisa Ini nih Kakak Nisa nih Ayo Pegiatan siang hari Bermain sepatu roda Bermain sepatu roda Baik Berikutnya ada lagi Mas Ken Mas Ken Mas Ken Z Mas Ken Z Ngapain Kegiatan siang hari Ada? Coba dibuka boleh Bermain sepeda Oh Bermain sepeda Baik Oke Bagus Berikutnya Kakak Kiara Mau main sepatu roda Bermain sepatu roda Ada lagi Kakak Zafira Kakak Zafira Kemudian Kakak Farisa Kakak Zafira Tahu Apalagi Aktifitas siang hari Kalau yang ibu-ibu Biasanya ngapain Yang lain Duduk Halo Apa Coba Oke Ada lagi Oke Nah iya Berolahraga Banyak ya Ada yang mengajar Ada yang di kantor Mungkin ada yang Bekerja menjadi tukang Membangun rumah Tukang Ada yang bikin meja Bikin kursi Mungkin Yang tukang bikin pesawat Bikin pesawat Tukang yang bekerja di pabrik Bikin mobil Mungkin Ada yang bikin minuman Dan seterusnya Ada yang jaga toko Ada yang punya Waru makan Dan seterusnya Ada yang punya bengkel Dan seterusnya Ada yang ngajar Ada yang jadi penjahit Ada yang jadi Misalnya dia petani Ada yang nelayan Dan seterusnya Ada yang jadi polisi Ngapain tuh Yang jadi polisi Ada yang tentara Yang jadi dokter Iya Yang jadi dokter Yang jadi Bidan Yang jadi suster Yang Pokoknya semuanya Ini bekerja ya Jadi kalau siang-siang Yang kerjaannya tidur Berarti tidak di Apa Biasanya kalau yang siangnya tidur Itu menggantikan Mereka-mereka yang bekerja Di malam hari Karena ada ya Sebagian orang Yang bekerjanya itu Di malam hari Bekerjanya di malam hari Kemudian siangnya Buat istirahat Atau buat tidur Ada juga yang seperti itu ya Teman-teman Oke Kita lanjutkan ya Oh Bagaimana lagi Dikit lagi Mas Kegiatan siang hari Tema 1 C Subtema 2 Lanjut Apa saja Ciri-ciri siang hari Coba ada yang tahu Ciri-ciri siang hari Coba yang di rumah Ada yang tahu Ciri-ciri siang hari Ada yang tahu Oke kakak Kalau siang hari itu Ciri-cirinya apa Sekolah Biasanya sekolah Kurang lebih begitu Kalau siang hari Tapi sekolah Tapi ciri-cirinya Tanda-tandanya Ada yang tahu Oh ya Pak Saki Sekolah di rumah Boleh juga Tapi masih kurang Ayo Coba ciri-ciri siang hari Bukan sekolah Kalau siang hari itu Ditandai dengan apa Ya Apa Pak Askiah Ada yang tahu Coba yang di rumah Matahari Matahari bukan Matahari 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 Panas Mataharinya Panas Itu ciri-ciri siang hari Teman-teman Jadi Udaranya Panas Semua orang Beraktifitas Jarang sekali Orang yang tidur Maksudnya Tidur siang Menggantikan malam Jarang sekali Itu banyak orang Beraktifitas Kemudian Mataharinya Mulai tinggi Kemudian Rasanya panas Ya kan Itu ciri-ciri Dari siang hari Berikutnya Pak Kita lanjut ya Teman-teman Yang di rumah Terlihat ya Tuh Cuacanya Panas Berikutnya Langitnya Terang Teman-teman Yang berikutnya Mataharinya Terik Terus Apalagi Ada lagi Oh itu Teman-teman Coba Sudah ditutup Tutup Coba Ingat-ingat Kiri-kiri Siang hari Cuma yang tahu Tadi Satu Kiri-kiri Tadi Matahari Ya Terus Matahari Lagi Yang tadi Coba Ulang Pak Ini Soalnya Ini Dibidikan Tata Bisa Jika 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 Aku 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 Jika Bila Jawab Tadi Ciri-cirinya Cuaca Panas Langit Terang Tadi Coba Siapa Mas Vakih Mata Hari Terik Terus Tadi Matahari Turun Belum Matahari Silau Terang Terus Apalagi Ya Suasanya Panas Terus Apalagi Terang Terang Terus Tadi 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 Masa Masa Kering Tapi Tapi Malangitnya Terang Terang Kalau Cucian Itu Cepat Kering Teman Teman Jadi Mataharinya Oke Berikutnya Berikutnya Cuaca Panas Langitnya Terang Kemudian Apa Saja Ciri-cirinya Sudah Terus Mataharinya Terik Terik Terang Panas Kiri-kiri Pada Siang Hari Matahari Bersinar Terang Udara Juga Terasa Panas Saat Siang Hari Lala Bermain Di Tempat Yang Rindang Tau Kamu Apa Satu Yang Terjadi Saat Siang Hari Apa Yang Kamu Lakukan Saat Siang Hari Apa Satu Yang Dilakukan Banyak Yang Dilakukan Berikutnya Pas Berikutnya Waktu Belajar Sudah Selesai Murid-murid Akan Pulang Ke Rumah Ibu Guru Ajak Murid-murid Berdoa Berdoa Karena Telah Selesai Pelajaran Berdoa Agar Selamat Sampai Di Rumah Sampai Di Rumah Ucapkan Salam Letakkan Sepatu Di Rak Sepatu Sumpah Tas Di Meja Belajar Segera Ganti Seragam Sekolah Segera Ganti Pake Baju Untuk Di Rumah Nih Teman-teman Jadi yang Pertama Waktu Belajarnya Sudah Selesai Murid-murid Akan Pulang Ke Rumah Guru Ajak Murid Berdoa Berdoa Karena Telah Selesai Kelajaran Berdoa Selamat Agar Selamat Sampai Rumah Dan Seterusnya Oke Berikutnya Pak Lihat Teman-teman Yang Biasa Dilakukan Di Rumah Tuh Ada Pulang Ke Rumah Murid-murid Berdoa Ucapkan Salam Letakkan Sepatu Dan Ganti Seragam Lanjut Pak Berdoa Nanti Teman-teman Lihat Layar Perhatikan Gambar Pertama Gambar Apa Berdoa Teman-teman Sedang Berdoa Berdoa Karena Sudah Selesai Belajar Kemudian Gambar Pulang Sekolah Yang Berikutnya Gambar Apa Gambar Melepas Sepatu Lepas Sepatu Yang Berikutnya Apalagi Gambar Belum Ada Tulisannya Cium Tangan Ibu Sampai Rumah Berdoa Kemudian Dia Berjalan Pulang Kemudian Sepatunya Diletakkan Kemudian Dia Cium Tangan Oke Silahkan Duduk Nanti Teman-teman Waalaikumsalam Warahmatullahi Baik Ini hari pertama Betul Hari pertama Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bagaimana Mulai belajar Hari ini Bagaimana Ketan Iya Kita kedatangan Kedatangan Kabup Ada Kamu Silahkan Dilanjurkan Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Semangat Semangat Terima Siap Terima Terima kasih Pak Waalaikumsalam Warahmatullahi Nah teman-teman Jadi tadi Dari Petugas Kelurahan Sudah hadir Untuk Memastikan Kegiatan Pembelajaran Kita Berjalan lancar Dan teman-teman Tetap Melaksanakan Protokol Kesehatan Kita lanjutkan Ya Nah Ini ganti baju Ternyata ada Ya Teman-teman Ini ada Games Teman-teman Ya Kita cek Apa Ya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Waduh Kirain Games Ternyata Ini Ya Nah Nih Kira-kira Apa Nih Teman-teman Susun Huruf berikut Pak Yang Atas Lagi Coba Yang Atas Nih Teman-teman Susun Huruf berikut Oh Yang Tadi Nomor Satu Ayahnya Masih Ada Dek Yang Tadi Nah Ini Coba Diklik Klik Klik Nomor Satu Nggak Bisa Dikini Nggak Bisa Disret Scroll Yang Tadi Yang Yang Atas Nih Oke Nih Nah Teman-teman Nomor Satu Cium Tangan Coba Nomor Dua Tadi Pulang Sekolah Perhatikan Di sini Teman-teman Yang Berikutnya Tiga Itu Ganti Baju Yang Berikutnya Wah Perjalanan Pulang Ke Sekolah Ada Lagi Yang Berikutnya Wah Buka Sepatu Iya Wah Ini Berdoa Ya Berdoa Selesai Belajar Berdoa Juga Terus Cium Tangan Oke Ada dua Cium Tangannya Terus Ganti Baju Terus Apa Lagi Oke Pake Sepatu Membuka Sepatu Ya Kan Ini Membuka Sepatu Pulang Sekolah Alhamdulillah Oke Lanjut Pak Iya Yang Sama Ada berapa Coba Ulang Lagi Yang Tadi Nah Cari Yang Sama Ada Berapa Coba Oke Silahkan Duduk Sambil Duduk Saja Jangan Bergerak Bergerak Iya Coba Yang Berjalan Pulang Sekolah Ada Berapa Waa Berapa Oh Yang Bium Tangan Ada Berapa Oh Sepatu Ada Berapa Oh Kemudian Bu Joa Pulang Sekolah Berjalan Pulang Ke Rumah Oh Ternyata Hebat Jadi Semuanya Ada 22 22 Ada Lima Oke Lanjut Pak Slide Berikutnya Oh Taruh Di Meja Jangan Dipegang Pegang Ya Oke Teman Teman Ada Ber Apa Siap Kita Kira Kira Apa Tulisan Apa Kira Kira Teman Teman Yang Paling Atas Kalau Disusun Menjadi Berdoa 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 Coba kita Cek Apakah Berdoa Betul Berdoa Lanjut Pak Coba Diklik Berdoa Bintar Yang Lanjut Tangan 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 Cing Tangan 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 Yang pertama Benduk Tangan Tangan Ibu Berikutnya Lepas 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 Apa Lepas 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 Silahkan Diisi Yang Di rumah Yang Disini Boleh Sambil Lepas 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 Turu Gak Tau Dihalaman Berapanya Disini Gak Gak Dilihat Lepas Tidak Ganti Lepas 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 Silahkan Sambil Mengerjakan Halaman 44 Ya Boleh Sambil Dilihat Lepas Tangan ya boleh ya oke kita lanjutkan coba di web berikutnya masih ada berapa oke berarti ya teman-teman sebelumnya silakan di ini dulu dikerjakan dulu yang halaman 40 berapa tadi 44 dan 45 teman-teman silakan dikerjakan boleh menghadap kesana ya teman-teman tuh atau melihat ke layar silakan sini 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 duduk-duduk pas tadi pulang ini berdoa B ya halaman 40 40 45 nih nih berdoa tangan kemudian sepatu oke ini tangan T tangan cium tangan T T T T A yang ini oh itu pulang loh Mas belum yang itu ini buat yang ini tangan T a n 1 t dp-t-t-t Dulu eh pagi yang pertama dulu Türk yang pertama sebelum ini sebelum ini mundur satu mundur satu Pak oke nih Mas Nenek 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 Mas Adi tulis yang ini sangat udah pulang belum petugasnya udah pulang Oh ya udah soalnya ini kan posisi mejanya begini nih anak-anak kembali lagi kan susah ini tangan oke pintar Masya Allah iya berdoa kalau nih eh berdoa tuh tulisannya begitu berdoa yang ini nih tuh berdoa oke berdoa webin ter terima kasih ajarin dia muka kita kan kita bisa boleh ngajarin terdoa o dan yang ini tangan TNJN nah yang ini Mas ajarin lepas seh ajarin-ajarin eh 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 Pak berganti lagi berikutnya yang berikutnya Oh Mas Adi oke ya 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 pulang ya NG nah boleh sambil melihat temennya ya Alhamdulillah keren sudah selesai ya waduh ya gimana yang di rumah sudah selesai semua siapa yang sudah selesai silahkan saya boros saya orang-orang bu saya duluan bu di kabur ada yang paling pertama dari pekerja saya yang paling pertama bu saya dari saya yang pertama bu rasa ini orang-orang orang-orang masih selesai sudah selesai malu nah kamu untuk balik kembali selesai dani selesai ds anut berjalan kembali b be yang meruta di depan sudah nih tangan saya sudah selesai dari tadi yang sudah selesai yang sudah selesai dirapikan yang sudah dinilai sudah selesai dirapikan yang sudah selesai ini A ini N dibalik dibalik dulu ya A dulu baru N A baru N oke Alhamdulillah 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 Aditya Nurifqi oke teman-teman ini punya Mas Adit nggak mau pakai ini buat Bu Guru Hah kenapa nggak mau ini punya Mas Aditi ada tulisannya Aditya Nurifqi oh buat Bu Guru ya ya udah buat Bu Guru aja hah pulang pulang udah udah selesai oh coba oh ini BA BA dulu oke Mas Adit silahkan pulang ini Mu W W W W N w en w en w en 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 N J A A A J R R R R